Hai lontoknya trailer ya jadi dia pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita akan melakukan pergantian busing-busing untuk aframe doli ya untuk aframe doli yang trailer ya yang trailer jadi pagi ini job kita melakukan pergantian busing-nya karena untuknya Vesel Korindo yang sekarang ini dia tidak mau pakai ring feeder ya kita udah memakai ring feeder dia pakai ibaratnya langsung beraket aja langsung beraket aja yang nempel ke basisnya Vesel 1 jadi hari ini kita mau melakukan pergantian busing-nya ini busing yang bekasnya sudah sudah aus ya sudah aus jadi sehingga untuknya kerenggangan telahnya doli ini hentakannya semakin besar ya kalau bila sudah aus ya jadi hari ini kita melakukan pergantian busing harapannya untuk mengurangi 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 ibaratnya hentakannya mengurangi hentakan hentakan dari doli Vesel 2 dan Vesel 1 ya mungkin itu aja langsung kita coba ya dari doli tersebut ya dari doli tersebut sudah haus juga ya sudah haus karena diakibatnya busingnya haus jadi gaya dorongannya dan hentakannya semakin besar ya sehingga mengakibatkan kehausan yang lebih ya jadi untuknya ini ya doli ini yang mengerti ini pekerjaan trailer ya ini trailer ya khusus trailer jadi kita mau melakukan pergantian langsung kita langsung bobok aja ya langsung kita bobok aja ini busing bekasnya kita bobok biar cepat untuk kita pergantian busing barunya yang baru karena untuk alas-alasan ini sangat tebal ya jadi kita bobok dulu bisa dengan cara di gojing kalau anda di blender ya di blender itu kalau pekerjaan yang ini bahkan yang lebih tepat dipakai-tapak ikan blender ya knew kita mau lihat diameternya diameter busing yang mau baru kita pasang ya jadi kita cek dulu karena ini busing dan fin repairan juga sendiri ya ini recommended banget ya kalau untuknya trailer ya jadi dia pakai diameternya busing sekitar 39,1 lah 39,1 nah diameter ketebalan ini kebalan ini ya 39,1 39,1 ya untuk diameternya jadi 1 kalau untuk diameter dalamnya diameter dalamnya kita ukur lagi ya kita ukur diameter dalamnya kita 72 ya 72,4 ya 72,4 ya ini untuk diameter finnya diameter finnya karena ini busing dan fin kita modip sendiri kita modip sangat baik dia sangat baik sangat rapat ya sangat rapat jadi untuknya pin dan busing ini dikonekkan ke special corinto ya special corinto yang tidak memakai ring feeder untuk diameter pinnya kita langsung ukur untuk diameter pinnya sekitar 76,4 76,4 76,4 ya 76,4 untuk diameter pinnya jadi dia betul-betul presisi ya betul-betul presisi ini untuk kelirannya dia sedikit aja ya sedikit aja jadi ini rekomendasi aja sih untuknya special corinto kita modip sendiri ya untuknya pin dan busing kita modip sendiri biar untuk lifetime komponennya agak lama ya agak lama karena kalau semakin kelirannya sedikit minimal dia harus mengurangi ya mengurangi selirannya sedikit ibaratnya untuknya daya hentakannya mengurangi jadi untuknya pin pemakaiannya agak lama dan busing pemakaiannya agak lama ya mungkin itu aja nanti kita lihat untuk pemasangan ya terima kasih ini kita sudah mau melakukan pemasangan ya kita sudah lepas terus busing lamanya yang haus hari ini kita langsung action ya melakukan pemasangan nanti yang telah-telah yang berlubang di sampingnya nanti kita isi ya isi patelas yang penting sisi dari bawah ini ke atas rata ya rata kanan kiri depan belakang harus rata biar pada saat nanti di connect di connect ke dolinya dia tidak pinnya tidak tidak lari ya ibaratnya tidak meleset ya jadi pas dia di tengah jadi kita langsung aja ya kita langsung aja untuknya pengelasan sudah selesai ya pengelasan busingnya jadi yang di atas ini di last full ya di last full biar pusing ini dalam kondisi merata ya merata alasannya tidak ada celah lagi jadi kita tunggu dingin dulu baru kita connecting lagi connecting lagi eh ke dolin ke dolin dan kita pasang pinnya up maju 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 dikit maju dikit up pukul pukul tolin ke dolin ke dolin ain extingher ke dolin ke dolin ke bergat saya purai sisi kembali ya